Pemirsa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memerlui panggilan Polda Metro Jaya terkait undangan pemenuhan klarifikasi pertemuannya dengan ex-Kepala Beacukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Ya Pemirsa, Alexander Marwata mengakui adanya pertemuan tersebut, namun membantah mendapat keuntungan dari pertemuan tersebut. Pemirsa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pertemuannya dengan Eko Darmanto dilakukan secara terbuka dan diketahui. Alexander menegaskan tidak adanya keuntungan yang diambil dari dirinya dengan pertemuannya dengan Eko Darmanto. Dibuktikan dengan status Eko Darmanto yang saat ini berstatus sebagai terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang. Alexander Marwata mengatakan pertemuannya dengan Eko di bulan Maret juga dilakukan jauh sebelum sprintik atas nama Eko Darmanto dikeluarkan oleh KPK. Yang mebeberkan pertemuannya tersebut terjadi lantaran Eko Darmanto ingin melaporkan terkait dugaan korupsi di instansi Beacukai. Kemudian apa tujuannya pertemu yang bersangkutan ingin melaporkan terkait dugaan korupsi di instansi Beacukai. Terkait informas, handphone, besi paca, dan itu. Kemudian apakah dari pertemuan itu saya mendapatkan keuntungan? Saya sampaikan di sini, saya sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Apakah Eko Darmanto juga memperoleh manfaat dari pertemuan itu? Saya sampaikan juga yang bersangkutan juga tidak mendapatkan manfaat atau keuntungan apapun. Terkait yang bersangkutan sekarang dihukumkan. Dan semua disposisi pimpinan saya ada tanda tangan di situ. Berapa tahun ditunggu, saya ada di situ, tanda tangan. Jadi artinya apa? Terkait pertemuan ini tidak ada konflik kepentingan antara saya dan yang lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.